Hai 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 teman lagi sama aku Amin Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Kalian mantap Oke guys di video kali ini kita mau Shopee Haul Jadi kemarin aku ada beli peralatan dapur yang lucu-lucu lah Ya pokoknya murah juga dan dekorasi juga Oke ini udah pake ini Mari kita buka dan semaksudnya ada apa aja Jadi kemarin juga ada organizer juga Aduh lupa deh Aku pesennya kemarin hari ini udah sampai Cepat banget Dan tapi juga Ini dia guys Oke Lumayan banyak loh guys Jadi yang pertama itu aku beli box tempat penyimpanan Kayak Jadi bentuknya kayak gini Jadi aku kemarin pesernya dua Dengan ukuran yang berbeda guys Tuh Jadi yang ini kan yang agak Warna orange ini kayaknya Gak ada motifnya Jadi yang hijau gak banget guys Tuh ada bunga-bunga putih-putih gitu Kita buka ya Ini harganya Ini harganya 18 ribu Aku belinya di Black store Black underscore store 12 Nanti aku tulis disini ya Ini yang pertama Oke mari kita buka Jadi ini ada resletingnya Jadi ini ada resletingnya gitu ya guys Jadi ini bisa buat nyimpan baju Atau Atau over Spray apa-apa Bahannya juga bagus guys Aku sih ngira-ngira ya Kemarin bahannya itu bakal yang kayak Sepis banget yang kayak kertas-ketas Tapi ternyata ini bahannya bagus Nah ini yang polosnya guys Terus Ini yang hijau Sama kayak yang tadi juga Cuma beda motif Harganya sama Cuma kalau yang tadi kan Kalau yang kuning ini Dia kayak Waktu atas lebih tinggi Dari sini kininya Lebih Pendek dari yang hijau ini deh Kayaknya sama ada di kotak Harganya sama guys Yang ini ada maksudnya Aku cukup Kami warnanya juga Aku suka warnanya hijau Jadi Ini dia Wuuu Bagus banget Tuh Ini besar banget guys Tuh Tuh Ini ukurannya ya Ini lebarnya ini Ini kan badan aku nih Tuh Gak bisa lihat Kak Labar banget banget Tuh Masa kira-kira ada lebarnya kayak gimana Tuh Jadi di Yang hijau ini lebih bagus Dan dia juga ada Ini loh Ada motif-motif Kutip-kutip bunga buang itu bagus Lebih suka yang ini Harganya sama 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 yang tadi Bahannya ini lebih 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 Lembut Oke Ini Agak beda sih guys Tuh Perbedaan Ini bukan yang membedakan Atau apa sih Kebetulan aja Beli di tempat yang sama Cuma bahannya beda Modelnya beda Dan ya Bahannya juga Lebih beda Agak Lembut Lombor tetap yang agak tipis sedikit Cuma ini ada lapisan dalamnya Cuma ini ada lapisan dalamnya Cuma bagus sih Dengan harga segitu Cuk yang ini Cuma kalo yang ini gak ada lapisan dalamnya ya guys Lapisan banget Ini Gak nyangka deh bakalan seseranya Oke Itu dia Jadi Ini kayak Lebih Vertikal ya Ini ya Tadi HP horizontal kalinya Ini Lebih Panjang kesini sih Kalo yang tadi kan lebih tinggi Kalo ini lebih lebar Kalo tadi lebih tinggi Jadi disini ada kayak plastik gitu guys Jadi kalo kita taruh baju Kita bisa lihat Dari sini Bapain yang Biasanya kan kalo di tempat-tempat Yang kayak ranjang Itu gak perhatian Jadi kalo ambil satu Yang lain juga Terus juga aku beli Lilin electric mini gitu guys Untuk dekorasi Jadi nanti gambarnya aku taruh disini ya Aku sama beli di toko yang sama di Black Underscore Store 12 Jadi Satuannya itu harganya Tiga ribuan gitu guys Jadi ini dia Nanti aku fotonya aku kasih disini ya Gak gini gitu Contohnya Jadi ini bisa bernyala guys Gapus kan Nanti dia kayak nyalanya berubah-ubah gitu guys Tuh Lucu banget Nanti dia berubah lagi kayak hijau Kayak merah Tuh Senang banget Ada dekorasi baru Oke Dan selanjutnya Barang selanjutnya Aku Beli kuas make up Kuas make up tabung Meritanya kak Ini kak Ini kak Ini kak Ini kak Jadi satu set Satu tempat ini Ada 12 ruas Ada 12 set Set Teruas Maaf ya Unboxing abar-abar Maaf Ini kak Cokep Jadi Akhirnya guys Setelah sekian lama aku pengen beli ini Akhirnya aku beli juga Jadi fungsinya sih masem-macem ya guys Kalo yang ini Kayaknya aku gak tau deh Kalo semuanya itu buat apa aja Tapi sebagian kapal yang ini buat yang Apa yang namanya Gitu-gitu Gitu-gitu Jadi ini juga ada Ini kesukaanku guys Buat Alis sisir-sisir alis Dan ini untuk bedak Lebih lusar sih Uh lembut juga Wah Ternyata Aku gak nyangkep Aku Aku alay banget Lebih banget Maaf Gini Ya Memang aku Dengan harga segitu guys Harga Rapa tadi ya Rp30.000 dapat 12 set Terus Bulunya lembut banget Tuh Kangen Terus Kayak Kucing kali ya Jadi ini kayaknya untuk Kuas bedak ya Aku gak nyangka banget guys Bisa selembut Ini aku pikir kayak Harga segitu gitu loh Dapat banyak Paling juga Bahannya keras Kayak sakit Kayak apa gitu ya Kupikiran Maaf Ternyata bagus banget Harganya murah Sang Aku belinya sama Di toko yang Oke Lihat begini gini lah Suka banget Suka 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 Barang yang selanjutnya Aku juga ada beli Bando Bandana Bandomotif Kucuping Ini Harganya Gini Rp7.000 Satunya Rp7.000 Nanti Contohnya Oke Mari kita buka Aku lebih senang Bando Kucul banget Bahannya Leput Bahannya juga lembut Leput Tuh 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 jadi kayak jadi ini enak untuk bau di traveling mau jalan sama tahu kan kayak biasanya aku kalau jalan cari tempat minap yang murah meriasa ya ada gasek eh segitu an baju jadi ini bagus buat jalan tuh tuh jadi kayak gini nih kayak ini mirip apa coba ini mirip kayak gunting yang dulu itu guys yang bisa dilipat yang kecil itu ya kan ya enggak bentuknya sama tuh terus barang selanjutnya aku beli kotak sepatu transparan sauce box penyimpanan gitu guys jadi ini dia tuh siapuk harganya itu 6500 satunya 6500 jadi ini bahannya nanti airnya guys kalian tahu kan kayak tempat-tempat maps apa sih maps ini jadi ini dia jadi tinggal kita rakip kita lipat-lipat aja ini guys nanti aku kasih lihat contohnya kalau ada sepatunya kayak gini ya kayak gitu ya kita bisa bersepatu dan bisa kelihatan jadi yang banyak sepatu yang kayak nempuk-numpuk nggak susah lagi kalian lihatnya dan nggak berserapkan oke barang selanjutnya pot bunga aku ternyata bener-bener mungil sai harganya itu 6800 gitu guys kita kasih lihat potennya disini ya Iya oke selesai dengan barang dekorasi jadi kita lanjut ke barang-barang alat-alat masak alat tempatan dapur yang bunga mungil-mungil dan lucu juga yang merah murah juga ini masih topok yang sama ya guys dan masih pasannya juga masih sama yang tadi sih jadi alat dapur yang pertama yaitu aku beli celemek celemek itu tau kan yang ini kalau yang nggak tahu yang kayak buat untuk baju supaya nggak kok itu guys ya buat masalah celemek pokoknya celemek ini celemek anti basah alias anti minyak jadi harganya itu Rp5.000 sekian contohnya kayak gini oke mari kita buka aja harganya cuma Rp5.400 harganya harganya murah banget cuma Rp5.300 selesai Oke alat dapur selanjutnya aku ada beli alat pembersih botol sikat polos atau spons jadi seperti ini ya seperti ini ya jadi harganya itu Rp3.700 jadi seperti ini tentunya tuh jadi biasanya kalau orang punya anak kecil ini bisa buat bersihin dot spon tuh kalau aku sih lebih ke tempat air minum kali ya atau belas yang nggak sampai tangan jadi ini bagus karena ada ini juga tuh sponnya ya sama lah ya kayak spon pada umumnya dan tentunya harganya yang murah cuma bikin kemudian ini dia ada tempelan tempelan bentuk tempelan dinding seperti ini ya jadi harganya itu Rp6.000 isinya ada mereknya kayak gini ya merek-rekor yang enggak ngerti dia ngomongnya seperti hal terhancurin jadi ini dia guys gitu bagus ya ini tinggal kita tempel di tempat kayak gini kita tempel tetap tetap itu buat kita gantung-gantung sendok teplon dan apapun itu ya yang pasti jangan berat-berat sih karena kayak ucil banget tuh ini ada tempat nempennya gitu ya Oke baru selanjutnya masih di seputaran dapur juga aku ada beli ini ya ini itu harganya Rp3.000 ya ini pengisah antara kuning telur yang putihnya itu loh seperti ini harganya Rp3.000 ya terus juga aku ada beli ini yang biasanya untuk lap tangan kayak gitu yang di tempat-tempat masak jadi pokoknya kayak gini kayak gini ya jadi harganya itu Rp5.400 guys ini namanya kain-kain lap tangan handuk mini polos jadi namanya di toko itu seperti itu ya kalian biasa kita bilang lap tangan hahaha comel banget sih itu dan tahannya juga lembut banget guys tuh warnanya juga kesukaan aku terima kasih ya black store udah pilihin warna yang sesuai setiap aku kalian maksudkan kemudian barang selanjutnya aku juga beli handuk mini seperti ini jadi harganya itu Rp3.500 ya ini barangnya dipilihin warna pink tuh ya benar-benar mini say harganya sesuai lah harganya juga murah ini sih bagus untuk lap-lap tangan atau muka itu ya suka keringetan kayak aku bahannya juga lembut harganya dan juga pas ya kan mantep lah bagus tuh black store mantap aku suka banget oke barang selanjutnya kanebo jadi ini harganya Rp3.500 ya guys ini lap kanebo kecil ukuran 16x12 ini bisa untuk lap motor lap kaca aku dulu waktu kerja sering pakai ini deh tapi agak besar ini agak kecil bahannya bagus juga aku paling suka kalau ngelap motor pakai ini hasilnya jadi menkilat nggak perlu lagi pakai apa ya apa warna warna yang nggak sabun-sabun aneh nggak jelas ini ada udah cukup bagus sih menurut aku mini ya say sesuai harga harganya juga ini sih fungsinya bener banget ya aku sih suka ya sepertikan di beberapa umumnya oke barang selanjutnya aku beli kaplak kulkas alas kulkas atau di atasnya itu kayak gini jadi ini dia barangnya contohnya seperti ini jadi harganya itu Rp15.000 ya guys oke mari kita buka jadi dia ada kantongnya tiga ya seperti di foto nanti air juga ya ini dia besar banget ya guys aku aku nggak kelihatan jadi bahannya kayak jasudan gitu jadi disini ada kantongnya gitu warnanya aku suka banget kalian nextstore terakhir ini kayaknya untuk kulkas yang ukuran besar deh tapi aku coba ya kalau dikulkas ini aku disini ada jahitan-jahitan gini dan juga rakitas oke itu dari barang terakhir kita dan ah bukan terakhir jadi ini aku juga dikasih bonus uh nextstore terima kasih aku aku suka semua banget juga suka jadi jadi barang yang aku review tadi dari dari tempat-tempatu pokoknya dari dekorasi kamar organizer peralatan dapur dan semuanya belanja di blackstore black underscore store 12 cm aku tulis di sini ya maksudnya apa ini disitu murah-murah banget dan juga reviewnya juga bagus-bagus ini aku kali pertama belanja disitu dan Alhamdulillah puas banget oke guys sampai disini dulu video kita kali ini sampai bertemu di video selanjutnya yang sudah nonton terima kasih ya jangan lupa di subscribe like comment and share kalian mantap bye-bye bye-bye selamat menikmati